Oke ini, by the way, ini yang featherweight, masih kelas 1 istilahnya ya Dan gue sebagai orang awam, gue bakalan coba kira-kira berapa skor gue Dukung aku di pukulan terkuat di bumi Oke, selamat datang di video gue yang lainnya Kali ini, gue bersama Family friendly sekali Kali ini gue bareng Ya, kali ini gue bareng selos ZXZ Kali ini gue bersama orang yang baru aja bikin pukulan terkuat di bumi Training 1, 48 jam Buat yang bertraktiran Ceritain dong, itu kan trending pertama lo kan, bener gak? Kan soalnya kita ini kayak ibaratnya di Youtube kayak seangkatan lah ya Seangkatan Terus kita pernah bikin janji gitu, kalau yang trending pertama harus teraktir Nah kemarin kebetulan gue sempet trending, cuma gak satu juga sih Gue mikir trending, tapi maksudnya niatnya maunya trending gitu kan, berdoanya Tapi gue gak tau bakal trending satu Tapi udah ketebak sih, soalnya pagi-pagi lo sempet worry juga kan ya? Kayak ini trending gak ya? Karena pengen banget rasain trending gitu loh Udah pagi-pagi yang chat gue terus kayak worry gitu Kayak maksud gue, pas kalibernya segitu, kalau ini aja gak trending Apa yang gue trending? Iya, mau gimana lagi? Karena trending di Youtube itu unik banget Viewersnya tuh biasanya gak begitu banyak juga, komennya juga gak begitu banyak, tapi bisa masih trending juga Jadi dibilangnya tuh tergantung temperatur dari channelnya, jadi kalau biasa kita punya video tuh tinggi-tinggi, itu lebih susah untuk trending Oh gitu ya? Gitu Gak tau sih ya, tolong untuk petenggi Youtube Enggak, tapi katanya gitu Petenggi Youtube yang menonton ini tolong bantu kami Supaya trending terus, lumayan biar bisa jual ke brand kan? Kita kan juga butuh duit Coba lo ceritanya juga dong, misi lo tuh apa bikin pukulan terkuat di bumi terus? Jadi sebenernya misi gue masih sama seperti 3 tahun lalu, jadi gue kan sebelumnya tuh tiktoker biasa aja Botak tiktok Iya botak tiktok lah dulu kan, suka nulis script, bikin skit, bikin video lucu Jadi sebenernya memang cita-cita gue dari SMA itu memang mau bikin Youtube boxing di Indonesia sebenernya Cuman kan resource, terus duit dan lain kan belum punya Cuman intinya gimana caranya gue bisa pivot tuh waktu itu That's why gue pindah ke Youtube untuk gimana caranya gue bisa translate ide-ide gila gue yang ada di kepala Nah salah satu jembatannya waktu itu adalah pukulan sama pingpong terkuat di bumi Tapi itu kan di luar dari boxing kalo misalnya si pingpong Gue memang suka sport, jadi maksudnya gimana sih waktu itu tuh jadi kayak pingpong tuh Gue juga pengen coba bisa gak ya untuk konten kreator seperti gue tuh bisa goreng satu sport yang sebenernya susah untuk digoreng gitu loh Salah satunya pingpong, cuman ini gue akan fokus di combat sekarang Karena gue udah bikin satu perusahaan media, 360 media company yang nanti bakal ada event, bakal ada medianya Itu namanya Beyond Combat Lo mau ceritain gak itu Beyond Combat nanti showbiznya bakal apa aja ya? Jadi nanti bakalan ada Beyond Combat Showbiz 1, 14 Juni di bengkel SCBD Itu dibuka buat umum berarti? Dibuka buat umum Berarti lo semua nonton bisa dateng ke tempat lo berarti ya? Iya, tapi bayar tiket Belum dispil ya harga berapa? Belum dispil Ya udah, tunggu aja terus Tunggu aja, jadi nanti tuh bakal live streaming juga Jadi kalian jangan worry Jadi ntar live streamingnya gratis di youtube channel gue, Seloget Exit Wah gila, hebat banget emang nih Bikin rame channel lo juga Oh ini disini? Iya Alhamdulillah, kita plugin terus bro Lo juga bakal ada ini kan, rematch antara Paris KJ Paris KJ Yes Yang kemarin juga sempet mainin Kulan Terkulat di bumi Terus final lagi kan Final lagi, jadi pas banget momennya Itu gue juga gak nyangka itu semesta lah Semesta mendukung Iya, kalo bukan semesta sebenernya kalo lebih halusnya lagi Tuhan Yesus Kristus Channel, 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 channel Kristen Kristen Kristenisasinya terasa sekarang Lu kan mukanya Kristen ya bro Iya, tapi muslim Oke, jadi di konten kali ini intinya gue bakalan mencoba review Gue? Enggak, nge-review Lo ngapain sih kayak gini? Apa sih tujuan lo? Gue bakalan mencoba mereview mesin yang dipake Ini nih bener ya Ini mesin yang dipake Iya, cuma udah dicopot Ini literally mesin yang sama di pukulan terkuat di bumi Yes Nah, gue sebagai orang awam ya Gue jujur aja kalo ke timezone Gue jarang mainin mesin ini loh Makanya gue pengen tanya sama lu Ini cara makainya gimana? Ada levelnya atau engga? Terus cara pukulnya gimana? Gue pengen denger langsung dari lu yang kemarin Sempet mempopulerkan mesin ini Karena kata lu kan ini kan Pada rusak Pada rusak kan Karena orang-orang pada ikut campaign pukulan terkuat di bumi kan? Iya Lebih gila lagi efeknya setelah nge-upload video panjangnya sih Jadi semuanya tuh orang pada komplen gitu Komplen karena mesinnya Besinnya pada rusak yang di mall-mall gitu Nah, makanya gue pengen tau nih dari lu yang mempopularkan Bukannya lu nyewa ini dimahalin juga? Iya sih, jujur ya guys Gue nyewa ini dimahalin juga loh Ini buat info aja Gue nyewa sehari 3 juta rupiah Nah, 3 juta rupiah Tapi ga seharian full sih Kayak cuma 8 jam gitu Jadi ya emang agak pricey Tapi demi adsense ya Jadi akhirnya kita mendatangkan mesin ini Untuk kita review Mantap Mantap Oke, jadi kita langsung aja Kita cari tau kira-kira rahasia apa yang ada di mesin tinju ini Let's go Nyalain dulu Ini 2012 apa nih? 21 Kiamat? Ini mesin ini dibuat nih Oh gitu? Ini beneran? Ini beneran? Lu gaada gaada ya? Engga beneran Jadi ini keluaran yang 2012 Sebelum ini ada angkatan sebelumnya Ini yang template Ini beneran ya? Ini edukasi loh ini Ini bukan pembodohan loh Nah, jadi sebelum kita main Sebenernya disini tuh ada tombol koinnya Koinnya Kalo kita di timezone itu Biasanya diganti swipe Atau diganti buat masukin koin Betul Tapi kalo disini bisa kita Kita bisa spam Jadi katanya Di mesin ini tuh ada kelas-kelasnya gitu Kelasnya apa aja tuh los? Nah, ini yang dipake di pukulan terkuat di bumi Ini kalo mesinnya versinya sama Sama yang kita pake di pukulan terkuat Ini kita versinya tuh tadi yang VF28 Karena kadang-kadang tuh Suka ada yang ngetek gue Tiba-tiba dia bisa dapet 999 Itu tuh tergantung mesinnya jadi ya Tergantung amleta mesin Jadi ada yang gampang buat dapetin score tinggi Ada yang susah juga Tapi itu bisa disetting ga disini? Sebenernya ga bisa Sebenernya ga bisa? Ga bisa Tergantung dia udah download belum PCB-nya dan lain-lain Oh gitu Berarti kayak ada software yang harus di-download di dalam mesin ini Gila juga ya Nah, ini jadi kita mau liat apanya dulu Kan ada ini nih Ya ada kelas-kelas ada yang satu, dua, tiga, empat Nah itu tuh apa tuh? Nah, jadi ini pertama featherweight ini yang dipake di pukulan terkuat di bumi Oh lu pake yang satu? Yang satu Gue penasaran banget Lu tuh pake yang mana? Orang-orang tuh Jadi kemungkinan besar tuh Agustus gue akan bikin lagi pukulan terkuat di bumi Strongman Edition Jadi tuh mungkin kelas-kelas pukulannya tuh akan ditambahin 2 gitu Kayak 100 kilo plus plus Kalo di film tuh kayak spin-off ya? Spin-off ya Spin-off ya pukulan terkuatnya Karena kan pukulan terkuat di bumi tuh Memang gue bikin tuh supaya bisa jadi IP itu Jadi one day gue mau bikin mesin sendiri Oke, ini by the way ini yang featherweight Masih kelas satu istilahnya ya Iya Dan gue sebagai orang awam Gue bakalan coba kira-kira berapa skor gue? Bisa ga nih gue? Medi kuat Lu berat badan lu berapa? 85 Berarti lu tuh kurang lebih tuh 10-15 kilo di atas pemain kemarin lah Coba Oh iya apa? Iya Gila berat juga gue Tuh Dukung banget lu Dukung aku di pukulan terkuat di bumi keempat 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 tuh ga ada sebenernya Kita bikinnya all-star Karena di China tuh Keempat tuh sial Kalo all-star tuh gue pengennya Orang-orang yang udah keluar Maksudnya gue internasional Ngewakil Indonesia di olahraga kombat sport gitu Oh gitu Berarti bener-bener ini dong Jika Saragi Oh kelasnya udah Gila Lo nge-set bar nya tinggi banget tuh berarti tuh Ke selanjut-selanjutnya Bakal lebih gila lagi dong Jadi all-star itu 4 tahun sekali Gila kayak World Cup bro Mantap Kurang lebih Jadi karena menurut gue 4 tahun sekali itu Bakal tercipta atlet-atlet yang lebih gila lagi Kita ga tau 4 tahun lagi Ali Haider jadi apa Kita ga tau 4 tahun lagi Pari Ferani jadi apa Nanti setelah itu Ya nanti kayak biasa lagi Dan menurut gue akan tetap seru Karena kan sebenernya Serunya tuh bukan cuman Tamu yang dateng doang Tapi kayak Story pas lagi Di set tuh kayak apa Karena kan ga kayak nyantai ngobrol gini kan Mereka tuh Bener-bener Berjuang untuk dapetin 100 juta Dan pride nya dan ego nya semua udah kecampur aduk gitu Kalau bisa dilihat tuh kan Paris aja mukanya Panik Dia pake jaket kan Kedinginan ya Kedinginan karena Sebenernya ga sedih ini tuh Cuman karena Gugu Panik gitu-gitu Jadi ini gue coba ya Tadi gue 749 ya Kita liat nih Gue malu nih kalo Di bawah lu Kita liat Kelitak soalnya Ambo tak terkuat di bumi ya Oke jadi itu tadi Ini mulai kelasnya nih Ini feather Ini ada middle Ada heavy Ada super heavy Oh paling tinggi super heavy ya Jadi kurang lebih tuh Setiap kita tambahin nih Misalkan tadi lu 700 Di middle tuh bisa kayak berkurang 100 sampai 150 atau 200 Oke kita coba kali ya Kita tes kali ya Ini sekarang yang kelas 2 namanya apa tadi Middle Middle weight ya Langsung ya kita coba 1 1 2 2 Itu Kalo bener Berarti ini kayak 600an gitu Gila Ini kurang lebih Sakit juga ya Berarti harusnya bisa 770 770 Pasti gue lebih rendah lagi nih Ssssssss 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 Ssssss Ssss 400 malah gue Mau apa Wis man Wis man Banget Kenapa lu seperti ini loh Kau apa karena gue lagi puasa Gue mau tanding Oh gitu Bukan karena lu MC terkuat di bumi kan Bukaan Bukaan Gua pernah high score 9,30 sebenernya Berat badan mempengaruhi beti Kita tuh main gini tuh nggak boleh pas lagi latihan berat. Jadi kemarin nih, walaupun Paris sama KJ lagi mau tanding, mereka itu tidak latihan full cardio untuk kayak buat tanding. Kan gue sebagai promotor nih, jadi gue bener-bener tau porsi latihan mereka kan. Jadi pas lagi pukulan terkuat di bumi, yang dilakukan terkhusus lagi Paris ya, karena dia memang ingincer 100 juta-nya. Yang dilakuin adalah, dia setiap hari pake barbel, 5 sampai 7,5 kilo tuh dia gini, latihan gini doang. Oh, buat, hanya buat pukulan terkuat di bumi nih. Terus dia, habis itu latihan akurasi di samsak sama pelatihnya. Dan mereka nggak lari. Jadi gue nih lagi lari setiap hari, 5 kilo gitu. Cardio, stamina, sama power tuh nggak selaras gitu. Berarti lu tuh ngumpulin orang-orang itu kemarin, itu tuh lu harus pikirin dong berat badannya. Yes, jadi memang gue juga nggak sebarangan sih. Nah itu gimana tuh yang menang, misalnya lu kan ada hashtag pukulan terkuat di bumi kan. Untungnya yang menang beneran satu kelas. Menang sih ini kan. Andi Cobra, badannya. Gue nggak ngeliat tangannya sih gede banget ya. Itu gede banget ya, cuman pendek. Jadi gini, sistemnya ini gue udah nonton di Mark Rober. Jadi ketika dia turun gini, jadi ada laser yang kita nggak lihat nih. Jadi ketika gini, dia bisa lihat kecepatannya. Jadi dia tuh kayak ada laser gitu. Jadi ini tuh dia ngukurnya momentum. Kalau kayak power in general tuh sebenernya nggak bisa diukur. Jadi gimana caranya orang nganterin momentumnya dia itu untuk pindahin speed ke sini. Cuman kuat gitu. Kalo pelan nih dia cuman lima. Kurang lebih gitu. Yang menarik dari mesin ini tuh dia interaktif. Jadi kalo lu cuma lima, ada baby di sini, ada suara bayi ketawa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke kelas selanjutnya. Dari middle kita ke heavyweight. Ini jujur ya, tangan gue udah sakit. Udah merah coy. Nih, bisa lihat ya. Ini tuh. Sakit bro. Emang harus pake sarung tangan sih. Jadi buat pemula, gue saranin pake sarung tangan sih. Karena ini kulit nih, walaupun sintetis. Kita ke heavy. Jadi kalo diliat nih highscore-nya nih. Ini tuh ngurang 100 semua. 100. 100. Karena jadi dia setiap nambah itu kurang lagi skore-nya cuman dikurangin 100 doang. Oke, ini heavy ya. Lihat nih gue dapet berapa nih. Sebenernya sesuai dengan berat lu, heavyweight. Cuma segini. Cuma segini. Itu udah sekenceng mungkin loh, gila. Sampai main CD. Gila, gila. Gila, gak sih? Bahkan gue cuman 100. Gila ya? Kita mau coba super heavyweight. Coba sekali deh, terakhir. Super heavyweight. Sekarang ini ada di stage terakhir ya. Super heavyweight. Ini highscore-nya cuman 526 nih. Kita lihat. Gue sama Celos bisa atau enggak. Tuh, tangan gue udah sakit banget lagi. Dulu deh. Tangan gue sakit anjir. Wah. Cuman 100. 30. You can see me, bro. Suara sakit gue, Dana. Itu lu udah ngeyakin soalnya. Ya udah sakit gue. Pot, lu mau coba enggak? Sini, Pot. Gantiin gue, Pot. Jokin gue, Pot. Gue sakit, Pot. Sekarang kita lihat nih. Editor gue, si Bapot. Bisa apa enggak. Bro, berat berapa? 90. Wah, ini sih harusnya 500. Cara nonjongnya kayak Luffy. Gomong-gomong. Oke. Kalau tadi kan kita udah membahas cara mesin nih. Nah, gue pengen tahu dari lu sebagai orang yang bikin acara pukulan terkuat di bumi. Ada teknik sendirinya enggak buat lu dapetin skor yang gede? Karena siapa tau yang nonton nih. Tahun depan mereka mau ikut juga. Terus mereka bisa nonton video ini buat belajar. Oke. Jadi kalau untuk teknik tuh sebenarnya basicnya pukulan tuh kan ada jab, itu kiri. Kalau misalkan kita tendensinya kanan. Kok? Kalau gue dominan kanan, jab tuh kiri. Yang lu lakukan itu sebenarnya tadi hook. Tapi enggak hook banget. Hook tuh mestinya begini. Pam gitu. Berarti enggak begini. Itu dilakuin sama kaji. Berarti enggak begini. Dia begini. Ya. Gini juga bisa. Cuma ini kurang firm. Jadi ibarat kata tuh kita yang harus dilakukan adalah kalau tekniknya benar ya. Kalau gini kan kita nih sebenarnya coba lu goyangin. Tadi kalau gini terus gue pake. Ini shoulder gue. Yang tadi coba lu kuatin dong. Enggak. Gue cuma masukin shoulder gue. Enggak bisa. Udah pasti enggak bisa tuh. Ya ini gue paling gue masukin shoulder gue doang. Jadi kalau gini sama gini tuh beda. Oke. Jadi tekniknya itu antara kita kasih hook dari samping sini. Gini. Ntar gitu. Atau biasanya orang kalau misalkan mau gede pakai momentum badan. Kayak Paris. Kayak Paris ya. Kalau Paris ya beneran mau berantem anjir. Dia pake footwear. Cuma caranya Paris untuk main ini works. Tapi gak bisa dipakai di pertandingan. Hmm. Isi-isi. Gitu. Berarti itu salah satu caranya. Ada cara lain gak? Buat pukulannya lebih kenceng buat mainin mesin. Ya straight yang main beban. Main beban tuh gimana? Biaset curl. Oh. Lu latihan fisik maksudnya? Ya latihan fisik. Latihan fisik yang di gym. Sebenernya yang paling mematikan adalah orang yang latihan di gym. Strength and conditioningnya itu di gym. Plus dia tau basic thing juga gitu loh. Cukup untuk ngerti mukul aja. Sebenernya mesinnya kenceng. Sekarang karena lu udah ngasih tau gue. Gue pengen lu liat pukulan gue. Terus lu koreksi. Oke. Terus kita liat nih hasilnya bener apa enggak gitu. Oke. Ini sekarang kita balikin lagi ke satu ya. Iya. Atau apa tadi? Feather weight. Feather weight. Dan kita liat nih. Lu sekarang liat gue. Kira-kira apa yang salah. Terus lu dipukulan setelah lu benerin. Iya. Baiklah. Jelek banget. Ini sebenernya belum main tinggi lah. Belum tentu orang bisa 700 sebenernya. Iya. Udah oke. Nih jadi yang bener itu pertama kakinya itu kalau mau hook itu enggak lurus gini. Mau gue tadi begitu sih. Gini. Karena gue ngerasa gue ketinggian. Karena gue ngerasa ketinggian. Itu ngaruh enggak sih? Iya kalau gue enggak kayak gitu ya. Sama-sama aja sih. Gue jadi agak kebawah gitu. Kan kakinya doang ini geser. Berarti gini nih. Gini kuda-kuda. Karena lu mau nge-care banget sih. Nah yang lu harus lakukan adalah. Lu bisa enggak shoulder lu tuh dimasukin gini. Gini. Oh iya. Lu mau gini boleh gini boleh. Iya oke oke oke. Gue biasanya gini sih. Oke lu gini coba. Oke gue cobain nih udah sisa 6 detik. Itu enggak masuk sih. Kayaknya enggak masuk deh itu. Shouldernya enggak masuk. Coba lu deh. Lu kasih dapet. Susah bro ternyata bro. Susah. Memang enggak segampang itu. Makanya ini tuh bener-bener kompetitif banget. Dan jadi ekspresi yang dikeluar di pukulan terkuat di bumi tuh real semua. Bener-bener ya kalau skornya kecil kecewa. Kalau skornya gede tuh ya memang banget gitu. Itu sebenarnya teknik yang dilakuin kaji tuh sakit banget. Karena dia begini nimpanya. Iya sampe dia bahkan sampe deket mesin gitu. Itu sakit banget tuh sebenarnya. Cuman itu yang paling work sama dia di momentumnya. Karena kan mau nyari skor gede. Dapak lu sekarang praktekin yang tadi. Lu ajarin gue. Tuhan tuh bawanya doang gitu emak. Susah loh. Ngeswitch. Ngeswitch ini. Ini gue bisa better nih. Tapi itu gue enggak pakai tenaga. Itu cuma beban doang. Jadi gue taruh beban gue disini gitu. Ini kenceng sih kayaknya sih. Gile. Itu teknik. Itu full teknik tuh. Jadi memang tidak sembarangan buat mukul mesin satu ini ya. Walaupun ini kayak cuma mesin yang ada di time zone-time zone. Tapi kalau lo pengen dapetin high score. Ada tekniknya sendiri. Cuma emang buat gue ya pemula ya. Susah banget sih. Buat gue. Itu cuma ini aja sih. Kayak lu kan main bola kan. Kayak muscle memory. Kalau lu gue cek aja. Iya bener bener bener. Muscle memory. Jadi once lu bisa udah ngerti sikap hook gitu. Jadi that's why lu kan liat orang nih. Lu coba gini deh. Coba gini. Yang orang yang. Gitu. Itu kan orang. Aneh banget. Itu kan orang. Kan lu kadang liat gue deket. Jadi ada shoulder-nya. Aneh banget. Ada orang yang pikir itu cuma gerak cepet doang disininya gitu. Cuma gini-gini doang. Padahal tuh enggak. Padahal tuh ini shoulder-nya ditaruh gini. Jadi. Jadi kayak. Ih kayak joget ya. Gitu. Jadi lu liat nih. Ini tuh ada kayak gini terus copot. Susah bro. Gila. Thumb. 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 Terus cepet. Malah tete gue yang goyang. Oke. Ini one last try deh. Emang butuh hati hati. Karena lu terlalu fokus sama badan lu. Iya sih kayaknya sih. Jadi ini pokoknya intinya. Kenapa tadi lu. Hooknya tuh bisa gede. Karena lu itu. Gak jauh jarak keker lu. Jadi yang paling penting itu. Bukan cuman kenceng tekniknya bener. Akurasinya juga. Akurasinya tuh harus bener-bener di tengah banget. Harus disini nih. Iya. Jadi. Kemarin tuh. Yang bener-bener nilai plus dari Paris. Sebenernya. Secara inisial power. KJ itu lebih tinggi. Dari bobot beratnya itu. Karena dia tuh beda. Sekitar 3 sampai 5 kilo. Apalagi dia tinggi gitu kan. Tapi KJ itu. Akurasinya. Nasemantepanis kemarin. Kurang lebih gitu. Oke oke. Udah nih. Untuk percobaan terakhir lu aja deh. Oh gitu. Gue udah sakit tangan gue. Doba ya bisa lah ya. 800. Kena jempol gitu. Kok bisa kena jempol? Iya karena. Salah muka. Ini percobaan terakhir guys. Tinju adalah teman. Mantap. Oke. Jadi kira-kira seperti itu video dari gue kali ini. Semoga ini bisa memberikan edukasi dan juga hiburan buat kalian. Dan lo mau ada yang dipromosiin gak? Buat nanti acara lo nih. Intinya buat kalian semua jangan lupa nonton pukulan terakhir. Eh pukulan. Nonton. Yoko Mas Chobi 1 14 Juni di bengkel SCBD atau live di channel CLOZXZ. Ntar lo ikut gak? Ikut. Ikut. Insya Allah. Oh ya nonton langsung ya? Enggak. Lu undang gue kan? Undang lah gila. Ini besti gue satu-satu. Kalau misalkan kalian mau cek info-info berikutnya itu ada di IG itu at Beyond Combat. TikTok itu at Beyond Combat. YouTube juga sama. Intinya kalau misalkan soal fight card tuh yang pertama main card kita ada Paris KG2. Oke. Terus abis itu ada Patra VS Anghel Kong. Abis itu ada Juan VS Yunus Sasmita. Itu Juan teman kita juga tuh? Juan? TikToker juga tuh? Ada Ali Haidar tapi masih misterius. Lawannya masih misterius ya? Lawannya masih misterius. Sama ada Hasibullah itu jadi dia petinju dari Afganistan. Hasibullah? Hasibullah. Hasib namanya. Jadi dia petinju dari Afganistan tuh dia kabur dia tuh dari perang-perang tuh. Ini serius-serius. Beneran? Beneran. Lu suka gue gak bisa bedain kapan dia becanda kapan. Beneran. 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 Keras bener itu. Dia ini jadi Beyond Combat di Iman pertama langsung ada pertanian internasional antara Afganistan lawan Thailand. Gila. Berarti itu line up yang lu bisa sebutin untuk sekarang karena nanti bakal di update lagi. Yes. Yaudah. Jangan lupa di follow at. Beyond Combat. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari kita kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like. Comment dan juga subscribe. Nama gue Medhi dan ini adalah. Channel ZXZ. Dan semoga kalian betul di channel kita berdua. Dan ingat. Mainan adalah packaging. Teman. Itu aja kan channel lu. Station STLT. Itu channel lu bro. R1. Tengah. 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 Sampai ketemu! Tidak! Ini dia yang ditutup. Masih puyuh, masih puyuh. Bagi kan? Wih! Bukan sulat. Dia pakai teknik. Sebenarnya kan ada juga? Nggak banget. Bawa banget gue. Parah banget anjir. Karena di dunia media itu nggak semua seperti packaging. Nggak semua seperti packaging.